Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Habib Cinta, saya ingin respon video Buya Syakur tentang bagaimana Allah menyuruh manusia untuk berpikir. Ini menjelaskan tentang pentingnya berpikir dan agama adalah akal. Tanpa akal, agama tidak berfungsi dengan benar. Coba kita lihat cuplikan videonya. Bukan Tuhan membiarkan orang berpikir. Tetapi malah justru Tuhan menyuruh kita untuk berpikir. Bukan membiarkan, menyuruh kita berpikir. Tuhan menyuruh, menyuruh manusia untuk berpikir. Berarti manusia yang tidak berpikir adalah manusia yang tidak taat pada Tuhan. manusia yang melawan Tuhan. Jadi berpikir itu merupakan perintah Tuhan. Tuhan menyuruh manusia untuk berpikir. Kalau mau menurut pada Tuhan, ya kita harus berpikir. Berpikir. Al-Qur'an juga disuruh Tadabbur afalaya tadabbaruna al-Qur'ana ama'ala qulubihim akfadu'a Ya Al-Qur'an memang bukan kitab atau buku logika tapi berapa banyak ayat yang mengajak manusia untuk berpikir. Meskipun kata akal tidak ada dalam Al-Qur'an disebut dalam bentuk kata benda. Tapi Al-Qur'an selalu menggunakan dalam bentuk kata kerja aktif. Takkilun, yakkilun, yatafakkarun. Mereka berpikir, mereka berakal. Mereka memberdayakan akalnya. Ini memberi sebuah pesan kuat bahwa inti agama adalah berpikir. Melalui proses berpikir itu pengetahuan akan berkembang. Akan tersingkap penelitian-peneliti, akan tersingkap penemuan-penemuan. Akan terjadi penelitian-penelitian. Apa kamu tidak memikirkan Al-Qur'an? Dipikirkan bukan dibaca. Berulang-ulang Tuhan menyuruhkan kita. Memanggil kita. Al-Qur'an. Ya. Ya. Kita melakukan sebuah sair akli perjalanan rasional terhadap Al-Qur'an. Sehingga menemukan mutiara-mutiara putiran-putiran hikmah dalam Al-Qur'an. Nah ini yang jarang dilakukan oleh kebanyakan orang. Sebagian orang hanya puas membaca Al-Qur'an dan menganggap itu pencapaian yang luar biasa. Sebenarnya itu tidak cukup. Al-Qur'an dibaca dan kemudian ditelaa, direnungkan, melakukan sebuah proses tadabur. Nah proses tadabur ini menggunakan akal. Jadi membaca Al-Qur'an dengan akal. Ini alangkah sempurnanya seorang membaca Al-Qur'an. yang memperhatikan tilawahnya dan sekaligus walaupun sebuah proses tadabur. Pemberdayaan akal memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara rasional. Nah Allah SWT mengajak bicara orang-orang yang berakal. Karena hanya mereka yang bisa memahami pesan Tuhan. Sedangkan orang-orang yang bodoh tidak akan pernah diajak dialog oleh Tuhan. Ya Tuhan ogah berbicara dengan orang-orang yang memarkir akalnya. Menonaktifkan akalnya. Tuhan hanya menyambut, hanya berdialog dengan orang-orang yang memberdayakan akalnya. Al-Qur'an Berfikir bukan kebebasan, tapi perintah Tuhan kita untuk berfikir. Jadi berfikir ini merupakan bukan hanya sekedar merasakan kebebasan untuk supaya bebas. Tetapi merupakan perintah Tuhan dan itu bersumber dari fitrah manusia. Manusia itu secara esensial adalah makhluk yang berfikir. Jadi kalau manusia berfikir itu sejatinya dia menghormati dirinya sendiri. Paham terhadap unsur asasi kemanusiaannya. Manusia sedang menghormati kemanusiaannya. Maka manusia yang anti terhadap akal, manusia yang memusuhi akal dan tidak memberdayakan akalnya, adalah manusia sejatinya yang anti terhadap kemanusiaan. Manusia sedang melawan dan memusuhi dirinya sendiri. Karena hakikat manusia secara fitrah, secara fitri manusia itu adalah makhluk yang berfikir. Mudah-mudahan video singkat ini memberikan sebuah inspirasi bagi kita. Akan pentingnya berfikir dan berbahagialah mereka yang berfikir secara rasional dan mengambil tindakan berdasarkan akal sehatnya. Berfikir sebelum bertindak adalah ciri orang yang beriman. Itu saja pecatatan kaki dari saya atas keterangan dan kajian Kiai Buya Syakur. Wassalamualaikum.